Assalamualaikum Hai teman-teman semua Salam sehat selalu ya Masih bersama Erline Melitar Hari ini aku masak Sup Hongkong Yaitu tomat kentang ya teman-teman Sup yang sangat mudah Gampang dan tercepat Rasanya pun sangat enak Kurih banget juga seger Yuk simak terus videonya Sampai selesai Jangan sampai di skip ya Dan bagi teman-teman yang baru hadir Di channel saya ini Jangan lupa supportnya dengan cara Like, comment, share juga subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Oke teman-teman Ini tampak warna supnya ya Jika kita letakkan di mangkok Seperti ini Benar-benar menyelerakan Cocok sekali dengan cuacanya Di luar itu sangat panas Cuacanya yang Ekstrim ya Ada panas Hujan Panas Hujan Cocok dengan supnya Oke kita langsung aja Masak supnya ya Nah disini Bahannya cukup Tiga macam aja Yaitu Tomat kentang Sama daging Disini karena Yang mengonsumsi Supnya itu Non muslim Jadi aku pakai Daging babi ya teman-teman Tapi harus direbus dulu Untuk menghilangkan kotorannya Sebelum kita masak Oke kita lanjut Disini aku Sudah mulai rebus air Biarkan sampai mendidih Sembari menunggu air mendidih Kita mulai Mengupas Kentangnya dulu Disini aku pakai Kentangnya ini Enak kurih ya teman-teman Mudah mepuk Langsung aja Kita kupasin Kentangnya Satu persatu Dan teman-teman Jika Ingin masak sup Bingung ya Terus waktunya Pempet Dan ini Supnya ini Sangat bagus sekali ya Mudah Cepat Dan Rasanya juga Enak Sekerigurih gitu ya Teman-teman Wajib cobain deh Oke kita rebus ya Ini Airnya sudah mulai Mendidih Langsung aja Aku masukkan Balungan Atau daging Babinya Sama jahe ya Teman-teman Jangan lupa Sup itu harus Dikasih jahe Biar rasanya Ada gurih-gurihnya Oke kita tutup Kita rebus Dengan api yang sedeng Sampai Warnanya keruh ya Kita lanjut Motong kentangnya Yang sudah kita kupas dulu Untuk motong kentangnya Menurut selera Masing-masing aja ya Tapi aku potongnya Seperti ini Biar nampak Supnya itu Nanti lebih rapi ya Tampilannya Oke teman-teman Yang baru hadir Di channel saya ini Jangan lupa supportnya Dengan cara Like, comment, share Juga subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Oke Kita letakkan dulu Kentangnya Di wadah yang bersih Lanjut Kita potong Tomatnya Bagian pangkal Sama ujungnya Kita buang Seperti ini Langsung aja Kita potong Tomatnya Juga menurut Selera masing-masing Aja ya Besar kecilnya Aku disini Satu tomat itu Cukup besar Jadi aku potong Menjadi enam bagian Ya teman-teman Karena panciku Kecil Kapasitasnya Kecil Jadi aku disini Pakai Dua tomat Aja Karena tomatnya Juga besar Dan kentangnya Juga banyak Ditambah lagi Belum ada Daging babinya Oke Kita jadikan Satu dulu Bahan supnya Oh Sampai jatuh Nah disini Air supnya Kita lihat Sudah mulai Berkurang Dan keruh Ya teman-teman Langsung aja Kita masukkan Bahannya Atau tomat Dan kentang Yang sudah kita Kopas Sampai Ambir Teman-teman Dan kalau sudah Kita tutup Kita masak Dengan api yang sedang Kurang lebih Satu jam Ya Sampai matang Nah ini Setelah satu jaman Aku rebus Dengan api yang Sangat kecil Langsung aja Aku tambahkan Garam secukupnya Untuk menambah Supnya itu Lebih enak Lebih kurih lagi Ini supnya Sudah matang Sudah siap Untuk kita letakkan Atau kita pindahkan Di mangkok Untuk kita sajikan Buat menu Makanya Nah Baunya ini Harum ya teman-teman Ya Kurih Pastinya lah Seger Enak ya Karena ini Supnya orang Non muslim Jadi aku Tidak bisa mencicipin Ya teman-teman Boleh diganti Ayam Atau Buntut sapi Atau Daging sapi Ya Bagi kita Ya teman-teman Harus cobain Oke teman-teman Ini resep dari Erlini Militar Sup Hongkong Yang sangat mudah Dan tersepat Rasanya pun juga Enak Teman-teman Wajib dicobain Semoga resepnya Bermanfaat ya Teman-teman Dan Menginspirasi Aja ya Oke Terima kasih ya Teman-teman Udah tonton videonya Maaf jika ada Kesalahan Dalam video ini Tetap aja supportnya Dengan cara Like, comment, share Juga subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Terima kasih Kita jumpa lagi Di video berikutnya Selamat makan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati